Kanit Reskrim, Polsek Kalideres AKP Anggoro, membenarkan peristiwa pencurian motor di kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat yang terekam kamera CCTV dan videonya viral di media sosial pada Jumat 22 Januari 2021. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 21 Januari 2021. Pencurian motor tepatnya terjadi di Jalan Menceng Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Anggoro memaparkan bahwa salah seorang korban pencurian tersebut adalah anggota kepolisian. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya. Oleh karenanya, kasus ini akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Video rekaman CCTV berdurasi 1 menit yang memperlihatkan peristiwa pencurian motor tersebut viral di media sosial. Di dalam video tersebut terlihat tiga orang pelaku awalnya melihat-lihat keadaan sekitar. Dalam video itu, ditulis keterangan bahwa ketiga pelaku mulai mengecek keadaan sekitar pada Kamis Dinihari pukul 3 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian, dua dari tiga pelaku terlihat membopong sebuah motor. Dalam video tersebut, pelaku disebut membopong motor pukul 3 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Setelahnya, salah seorang pelaku terlihat mengeluarkan sebuah alat dari kantong jaketnya yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang kunci. Kemudian pelaku membawa motor korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!